Pekanbaru, Kompas.com, seekor gajah Sumatra, Elevas Maximus Sumatra Insis, ditemukan mati di area PT Arara Abadi Distrik Ii Kilometer 54, Desa Kotopait, Kecamatan Tualang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, BBKSDA, Riau Suharyono mengatakan, gajah itu mati karena sakit, hasil pemeriksaan patologi anatomi penyebab kematian gajah murni gangguan pencernaan yaitu gastroenteritis kronis, di mana makanan tidak dapat dicerna sehingga otomatis satwa tersebut pun kehilangan berat badannya, kata Suharyono dalam keterangan yang diterima Kompas.com, 1,82-2020, bakal juga, gali parit di ladang jagung, warga seragen temukan fosil ganding gajah purba sepanjang 4 meter berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, kata dia, tak ditemukan tanda kekerasan atau racun pada bangke gajah tersebut, gajah yang berusia sekitar 40 tahun itu berjenis kelamin betina. Suharto Yoh memperkirakan gajah itu telah mati 5 hari sebelum ditemukan, kami mendapat informasi dari pihak PT Arara Abadi, Jumat, 72-2020, terkait kematian seekor gajah. Atas laporan itu, kita turunkan tim untuk menuju lokasi, kata Suharyono. Tim BBKSDA Riau tiba di lokasi penemuan bangkai gajah itu pada Sabtu, 82-2020. Mereka langsung melakukan membeda bangkai gajah itu. Berdasarkan pembedahan itu diketahui satwa dilindungi itu mati karena sakit, bakal juga, korban meninggal virus corona capai 803 orang, lampaui wabah SARS, setelah dilakukan nekrupsi, pembedahan bangkai, bangkai gajah kemudian dikubur di sekitar lokasi kejadian menggunakan alat berat, eskavator, perusahaan, jelas Suharyono. Terima kasih telah menonton!